Menyambut hari jadi ke-380 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis menggelar arak-arakan pataka menuju kelima kecamatan X Kewadanaan. Kegiatan merupakan cara pemerintah untuk menyosialisasikan tanggal 12 Juni sebagai hari jadi Ciamis kepada masyarakat. Setelah dua tahun diperingati secara sederhana lantaran terkendala pandemi virus corona, peringatan hari jadi ke-380 tahun ke Bupaten Ciamis. Tahun ini berlangsung lebih meriah, salah satunya dengan menggelar arak-arakan pataka. Kegiatan dimulai dengan prosesi pelepasan bendera pusaka oleh Bupaten Ciamis Herdiat Sunarya kepada rombongan yang akan membawa pataka untuk berkeliling kelima X Kewadanaan. Diawali dari kecamatan Pamarican, kemudian ke kecamatan Raja Desa, dan dilanjutkan ke kecamatan Lumbung, lalu ke kecamatan Sukamantri dan berakhir di kecamatan Cikoneng. Disampaikan Herdiat, kegiatan ini untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan tanggal 12 Juni sebagai hari jadi Kabupaten Ciamis. Semoga-mudahan ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain mengarak pataka, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis juga akan menggelar berbagai kegiatan mulai dari pameran hasil pertanian, peternakan, bakti sosial, hingga pentas kesenian. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Renar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.